Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menyiapkan solusi terkait bentroknya perhelatan Piala Dunia U17 dengan konser Coldplay di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Adapun Piala Dunia U17, rencananya akan digelar dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Sementara itu, konser Coldplay akan dilaksanakan di Stadion Utama Glora Bung Karno pada 15 November 2023. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki banyak stadion selain GBK yang bisa dijadikan pilihan untuk tempat pertandingan Piala Dunia U17. Jokowi sempat menyebut beberapa stadion seperti Jakarta International Stadium atau JIS, kemudian Stadion Manahan di Solo, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, hingga Stadion Glora Bung Tomo di Surabaya. Jokowi mengatakan bahwa Piala Dunia U17 ini merupakan kepercayaan FIFA yang diberikan kepada Indonesia. Jokowi kemudian memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyiapkan secara serius Piala Dunia U17. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya masih akan berdiskusi terlebih dahulu dengan panitia penyelenggara konser Coldplay. Dan untuk stadion-stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia U17 nanti, PSSI masih menunggu inspeksi dari FIFA. Erick Thohir ingin kedepannya PSSI mulai memprogramkan laga resmi FIFA atau FIFA Matchday, sehingga stadion-stadion penting yang berstandar FIFA, seperti Stadion Utama Glora Bung Karno, bisa diprioritaskan untuk gelaran FIFA Matchday. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya nanti kan dicarikan solusi, stadion kita kan juga bukan hanya GPK, yang lain kan ada, ada GIS ada, ada di Manahan ada, ada di Jalak apa, Haruspat ada, banyak ada di Surabaya. Stadion Bung Tomo, ada juga, stadion kita ini banyak kok yang sudah siap.